Ratusan pengungsi siaga Gunung Merapi di Magelang masih bertahan di posko pengungsian. Saat ini, untuk posko pengungsi yang ada di Magelang hanya tinggal 2 titik dari semula sejumlah 5 titik. Ratusan pengungsi siaga Gunung Merapi di wilayah Magelang saat ini sejumlah 339 jiwa. Mereka berasal dari Dusun Babadan I dan Dusun Babadan II, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Magelang. Para pengungsi saat ini menempati 2 titik posko yang disediakan, yakni di posko pengungsian Desa Penyurojo dan posko Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Menurut PLT Kalahar, BPBD Magelang, Edi Susanto, untuk kebutuhan logistik dari para pengungsi saat ini tetap dicukupi. Pengungsi sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing karena saat ini ancaman bahaya dari Gunung Merapi mengarah ke selatan Barat Daya. Beberapa hari lalu sudah berkomunikasi, kita sudah mensosialisasikan tentang perubahan arah. Tapi mereka kan ada di tempat yang tidak jauh dari Merapi, sehingga mereka masih ada rasa khawatir. Dan mereka ingin dilayani di tempat pengungsian. Kita masih kita layani di tempat pengungsian sambil kita mensosialisasi. Apa yang harus kita sampaikan ya. Para pengungsi ini sedianya merupakan pengungsi sejak status Gunung Merapi, yakni tanggal 5 November kemarin. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.